Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang spiritual healing Spiritual healing Tapi sebelumnya seperti biasa Jangan lupa copy Ketika otak perlu inspirasi Salam Corona Kopi Jeng Rokona Nikmatnya hidup hanya bisa dirasakan Dan dinikmati dengan rasa Jadi jangan terlalu banyak berpikir Spiritual healing itu artinya adalah Kesehatan jiwa Atau healing itu adalah penyembuhan Bagaimana supaya jiwa kita sembuh Karena banyak orang yang jiwanya sakit itu disebabkan karena pikirannya sakit Sebetulnya yang namanya jiwa Tidak ada istilah sakit Karena jiwa itu adalah energi dasar Istilahnya energinya Sedangkan yang membuat sakit sebetulnya bukanlah jiwanya Tapi pikirannya Nah ibarat kopi Ini sebetulnya campuran dari air yang jernih dengan kopi Tapi ketika sudah menyatu Maka tak terpisahkan Apakah yang sakit itu adalah airnya Atau air bisa menjadi hitam Atau kopinya Yang menjadikan air jenih ini menjadi hitam adalah kopinya Bukan airnya Nah jiwa itu ibarat air Dan kopi itu ibarat pikiran Black angel itu karena hati yang terusak oleh hasutan pikiran Ibarat kopi Jadi yang membuat air jernih ini menjadi hitam Bukan karena air jernihnya Tapi karena kopinya Jadi yang membuat jiwa seseorang sakit Bukan karena jiwanya Tapi justru karena pikirannya Maka rumah sakit jiwa seharusnya diganti dengan rumah sakit pikiran Karena tidak ada jiwa yang sakit Jiwa sakit karena pikiran Jadi harusnya itu bukan rumah sakit jiwa Tapi rumah sakit pikiran Psikologis Seperti rumah sakit Harusnya bukan rumah sakit Tapi rumah sehat Jadi di Indonesia ini banyak istilah yang belum dirubah Bahasa-bahasa yang tidak tepat Untuk menganalogikakan sesuatu Orang disebut sakit jiwa Sebetulnya bukan karena jiwanya yang sakit Tapi karena pikirannya yang sakit Nah untuk itulah saya akan menyampaikan Dan meralat tentang spiritual healing Penyembuhan jiwa Penyembuhan jiwa karena apa? Karena banyak orang-orang sekarang yang sakit Bukan jiwanya Tapi pikirannya Jadi ibaratnya saya itu kayak tukang urut gitu Meluruskan kembali pikiran-pikiran yang sudah bengkok Atau pasik Atau kalau orang Sunda nyebutnya pasikon Itu kan pikiran yang bengkok Seperti segitiga Jadi untuk menghadap Tuhan Harus menghadap dulu sesuatu arah dan berhala Dan untuk itu Ngajak lagi orang Maksa orang Padahal Kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad tidak pernah Sekalipun mengajak orang lain Ingat Islam tidak pernah mengajak Apalagi memaksa Nabi Muhammad Hanya memberi contoh Tidak ada paksaan Laik roha pidin Tidak ada paksaan dalam Jiwa Dinul Islam Jiwa yang berserah diri Tidak pernah memaksa Orang lain Menyarankan Apalagi menyuruh Nabi Muhammad Melakukan tahanus Atau latihan kejiwaan Dengan berserah diri kepada Allah Di dalam Gua Hero Tidak ada satu orang pun yang melihat Bagaimana prakteknya Dan bagaimana caranya Karena waktu itu memang belum Saatnya untuk disampaikan kepada umum Tentang hakikat dan Ma'ribat Nabi Muhammad Nabi Muhammad hanya diberi hak oleh Tuhan Untuk menyampaikan Sari'at Jadi jelas Nabi yang membawa Sari'at terakhir adalah Nabi Muhammad Ya benar Tapi kan setelah itu Ada tarikat Sheikh Abdul Qadir Jailani Ada lagi hakikat yang dibawa oleh Imam Mahdi Dan sudah meninggal Tahun 1978 Jadi Bagaimana Tahun 87 Bagaimana kita akan Mengatakan Saya sedang menunggu Imam Mahdi Imam Mahdi nya juga sudah gak ada Nah sekarang Zaman setelah Imam Mahdi Akan turun lagi Yesus Kristus Atau Ruhul Kudus Atau Nabi Isa Sebetulnya Nabi Isa Ngapakan turun lagi ke bumi Yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah Ruh penjaga Empat elemen dasar Dan Ruhul Kudus Atau disebut Yesus Kristus ini Tugasnya adalah Mengajarkan kasih sayang Karena di zaman ini Orang-orang yang mengaku Bertuhan Mengaku Taat ibadah pada Tuhan Malah yang diajarkannya Cuman kebencian Berbeda pendapat sedikit Benci Berbeda tetap ciri Ibadahnya dengannya Benci Padahal Nabi Muhammad Tidak pernah mengajarkan Kemencian Gak pernah Yang namanya ngajak Hei Kamu untuk ibadah Sama seperti aku Enggak Dia sendiri saja Beliau sendiri saja Di Gua Hid Apakah sudah ada Sholat waktu itu Sudah ada Orang Kristen Yang ada di Surya Juga sholat Kristen Ortodok Juga melakukan sholat Jadi Kristen itu Sudah ada Sebelum Nabi Muhammad Apa Jadi sholat itu Sudah ada Sebelum Nabi Muhammad Dahil Kerudung juga Sudah ada Sebelum Nabi Muhammad Dahil Itu sudah dilakukan Oleh orang-orang Jahiliyah Oleh orang Kurais Sejak sebelum Nabi Muhammad Dan Ibrahim lahir Itu adalah Sesembahan Orang Kurais Kebiasaan Orang Kurais Nah Jangan memaksakan Kebiasaan itu Karena Nabi Muhammad Jelas-jelas Untuk Menyurut Untuk Mencontohkan Kan Inama Abu Istu Li Uta Bima Maka Rimah Ahlak Sesungguhnya Allah Itu mengutus Nabi Muhammad Itu untuk Menyempurnakan Ahlak Untuk menjadi Uswah Contoh Tapi Contoh Tidak Mengajak Jadi Islam Tidak mengajak Ini adalah Pesakitan Mentalitas Jelas Itu harus Diluruskan Yang sakitnya Bukan jiwanya Tapi Pikirannya Padahal Nabi Muhammad Tidak pernah Mengajak Apalagi Memaksa Orang Ya Bagimu Agamamu Bagiku Agamaksa Jangan Maksain Orang Tentang Keyakinanmu Agar Orang Seragam Dengan Pemahamanmu Agar Orang Seragam Dengan Kebiasaanmu Karena Nabi Muhammad Juga dulu Tidak pernah Memaksa Orang Untuk Seragam Tidak Ada Anjuran Untuk Mengajak Tidak Ada Anjuran Untuk Memaksa Orang Melakukan Ibadah Yang Sama Dengan Apa Yang Dilakukannya Nabi Muhammad Hanya Mencontohkan Sebagai Uswah Untuk Menyempurnakan Alak Nah Ini Yang Harus Diluruskan Spiritual Healing Penyembuhan Spiritual Dengan Cara Berpikir Bahwa Islam Tidak Mengajak Ini Pesakitan Yang Paling Parah Di Abad Ini Dan Nabi Muhammad Tidak Berda'wah Dengan Kata-kata Tapi Dia Mencontohkan Dengan Perbuatannya Karena Kalau Kita Berkata-kata Cuma Dari Hapalan Ayat-ayat Tapi Kita Tidak Melakukannya Itu Adalah Kebesaran Besar Kebencian Allah Bukan Allah Yang Benci Tapi Kebencian Orang Yang Menghapal Kebijakan Ayat-ayat Kebijakan Kata-kata Tapi Dia sendiri Tidak Melakukan Kebenciannya Besar Orang-orang Seperti itu Waduh Sangat Membenci Ketika ada orang Yang beda Paham sedikit Saja Benci langsung Muncul Amara Napsu Ketika Ada orang-orang Seperti itu Maka Otomatis Itu bukanlah Orang-orang Yang beriman Apalagi Islam Iman itu Adalah Kedamaian Jiwa Dengan mudah Marah Bagaimana Dikatakan Sebagai Orang yang Beriman Karena Orang yang Beriman Adalah Orang yang Damai Jiwanya Tidak Terganggu Dengan Apapun Kata Orang Lain Tidak Terpengaruh Dengan Kata-kata Siapapun Dia Lebih Konsen Fokus Untuk Memperbaiki Dirinya Nah ini Yang Perlu Dalam Spiritual Healing Jangan Jangan Terlalu 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 Banyak Berpikir Karena Yang Membuat Rusak Jiwa Sama Seperti Kopi Yang Membuat Kopi Air Kopi Hitam Bukan Air Jernihnya Tapi Karena Kopinya Yang Membuat Jiwa Sakit Bukan Karena Jiwanya Tapi Karena Pikirannya Dapat Dipahami Semoga Mudah Untuk Dimengerti Seruput Dulu Kopinya Jadi Yang Membuat Orang-orang Sakit Jiwa Banyak Pesakitan Di Indonesia Ini Orang-orang Yang Sakit Jiwanya Sakit Mentalnya Karena Dia Berpikir Bahwa Nabi Muhammad Mengajak No Nabi Muhammad Tidak Pernah Mengajak Siapapun Nabi Muhammad Tidak Pernah Mengajurkan Orang-orang Untuk Islam Seperti Dirinya Nabi Muhammad Tidak Pernah Mengajak Orang Untuk Seragam Karena Ritual Ritual Seperti Itu Sudah Ada Sebelum Nabi Muhammad Lahir Karena Itu Kan Kebiasaan Orang Kurais Makanya Ketika Ada Orang Maksa Israel Ayo Katanya Kita Melakukan Ritual Yang Seperti Orang Kurais Karena Berserah Diri Itu Kedalam Tidak Menyembah Satu Arah Kalau Menghadap Satu Arah Bukan Berserah Diri Itu Namanya Bukan Ibadah Namanya Tapi Menyembah Menyembah Sesuatu Di luar Dirinya Menyembah Satu Arah Menyembah Batu Menyembah Berhala Itu Masih Menyembah Itu Kegiatan Orang-orang Yang Masih Jahiliah Ini Pesakitan Di Abad Ini Dan Saya Harus Berani Untuk Meluruskan Lu Kalau Kamu Bedoyan Menyembah Batu Jangan Maksa Orang Menyembah Hal Yang Sama Seperti Yang Kau Lakukan Coba Jangan Maksain Orang Orang Mau Menyembah Batu Mau Enggak Enggak Usah Dipaksain Dulu Itu Nabi Muhammad Mengislamkan Orang-orang Yang Kafir Tapi Di Jaman Ini Orang Yang Sudah Sudah Jelas Jelas Islam Sudah Jelas Jelas Berserah Diri Dikapirkan Dianggap Kapir Hanya Karena Dia Tidak Mau Menyembah Berhala Seperti Kebiasaannya Dianggap Kapir Karena Dia Tidak Doyan Melakukan Ritual Seperti Yang Dilakukannya Ya Kalau Lu Mau Lakukan Dilakukan Saja Tapi Tolong Jangan Maksain Orang Kalau Orang Enggak Doyan Enggak Pahit Tujuannya Ibadah Untuk Apa Kan Bukan Untuk Menyembah Suatu Arah Menyembah Batu Menyembah Berhala Menyembah Patung Ibadah Itu Bukan Untuk Menyembah Sesuatu Di luar Diri Bukan Untuk Menyembah Tuhan Yang Dihapalkan Ibadah Itu Adalah Mengabdi Kepada Diri Lalu Untuk Apa Urusannya Ngurusin Orang Ngurusin Ibadah Orang Ini Pesakitan Yang Parah Di abad Ini Nah Saya Perlu Menyadarkan Dan Menyampaikan Itu Supaya Jiwanya Healing Nah Kenapa Dibutuhkan Healer Atau Para Penyembuh Healer Itu Artinya Para Penyembuh Karena Karena Di Bisa Ini Banyak Orang Yang Sakit Jiwa Orang Nggak Doyan Nyembah Batu Kok Dipaksa Orang Nggak Mau Ngikutin Kebiasaannya Kok Semua Orang Harus Teragam Yang Menyeragamkan Itu Sifat Api Apapun Benda Yang Menghampirinya Dan Mendekatinya Maka Semua Berubah Menjadi Aram Jika Engkau Menyeragamkan Ketuhanan Maka Berarti Yang Anda Sampaikan Bukanlah Nur Tapi Nar Atau Api Nur Itu Menyejukkan Dengan Penyampaian Kasih Sayang Tidak Membenci Perbedaan Justru Malah Menumbuhkan Perbedaan Agar Dengan Perbedaan Itu Tumbuhlah Hikmah Dan Kebijaksanaan Bukan Malah Menyeragamkan Perbedaan Sehingga Semuanya Harus Ragam Satu Nggak Bisa Nafsu Nafsu Aja Beda Beda Ini Saya Menggunakan Nafsu Lawama Warnanya Merah Nafsu Amara Warnanya Hitam Nafsu Supiah Warnanya Kuning Nafsu Mutmainah Warnanya Putih Nafsu Beda Beda Nggak Seragam Bro Masa Kau Menyeragamkan Ketuhanan Kalau Orang Tidak Menyembah Berhala Dan Menyembah Batu Yang Jangan Dipaksa Lakukan Yang Namanya Penyembuhan Spiritual Itu Untuk Diri Ibadah Itu Untuk Diri Nggak perlu Melurusin Ibadahnya Orang Saya Tidak Pernah Ajak Saya Cuman Menyampaikan Meluruskan Kenapa Harus Ada Healer Healer Itu Adalah Orang-orang Yang Pernah Mengalami Derita Hidup Yang Mungkin Tidak Bisa Dilalui Oleh Banyak Orang Dulu Mungkin Saya Pernah Mengeluh Sedikit Ketika Saya Mengalami Kesusahan Itu Saya Merasa Oh Tuhan Kenapa Engkau Nggak Adil Aku Begitu Sengsara Sekali Tapi Ternyata Ketika Saya Dipukulin Orang Disianati Dipitnah Dicacimaki Dianggap Kafir Kan Dulu Nabi Muhammad Mengislamkan Orang Kafir Sekarang Itu Orang Malah Orang-orang Sekarang Itu Mengkapirkan Orang Yang Memang Sudah Islam Sudah Berserah Diri Dianggap Kafir Hanya Karena Berbeda Dan Tidak Seragam Dengan Pemahaman Dan Kebiasaannya Kok Dikapirkan Dulu Nabi Muhammad Mengislamkan Orang Kafir Sekarang Malah Mengkapirkan Orang Yang Sudah Benar-benar Islam Kebalik Jamannya Dulu Nabi Muhammad Usaha Dipakai Da'wah Sekarang Itu Da'wah Dipakai Usaha Dan Ketuhanan Yang mereka Pahami Ketuhanan Yang dihapal Bukan Ketuhanan Yang dilakukan Kan Kan Dongeng Itu Namanya Katanya Kitab Ini Kitab Itu Saya Nggak Punya Kitab Yang disucikan Di luar Diri Karena Kitab Suci Bukan Sesuatu Yang tertulis Yang berkata-kata Yang bertulisan Tapi Kitab Suci Adalah Kitab Yang ada Di dalam Diri Nah Itu Yang harus Disucikan Pikiran Supaya Tidak Bengkok Supaya Tidak Ngurusin Orang Supaya Jangan Menganggap Apa Yang dipahami Sebagai Tuhan Karena Ketuhanan Tidak Bisa Dipahami Dan Dipelajari Oleh Akal Pikiran Jadi Jika Kita Memahami Ketuhanan Dengan Akal Maka Tanpa Sadar Sebetulnya Tuhannya Itu Tuhan Prasangka Nah Ini Pesakitan Mental Di abad ini Orang Baru Bertuhan Kepada Prasangka Orang Baru Bertuhan Kepada Praduga Baru Bertuhan Kepada Hapalan Dari Kitab 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 B Kitab C Terserah Banyak Kitab Saya Respek Orang Orang Penghapal Karena Ulama Itu Bukan Penghapal Ulama Itu Artinya Ilmuan Seperti Einstein Itu Ulama Thomas Alva Edison Itu Ulama Terus Albert Einstein Terus James Watt Itu Ulama Newton Itu Ulama Ulama Itu Pelaku Dari Sebuah Ilmu Dan Mempratekan Lalu Dia Menjadikan Ilmunya Itu Berguna Bagi Banyak Orang Itu Ulama Jadi Ulama Itu Artinya Ilmuan Tapi Kalau Menghapal Kitab 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 Ini Referensinya Kitab Itu Itu Bukan Ulama Bro Itu Namanya Ahli Kitab Seberapa Hebat pun Dia Berbicara Kebenaran Kalau Cuma Dari Hapalan Dan Referensi Kitab Ya Kitab Juga Dibuat Oleh Orang Kitab Juga Dibuat Oleh Manusia Berarti Tuhannya Manusia Kalau Kalau Dia Mendapatkan Langsung Dari Tuhan Yang Ngapain Kita Masih Merefensikan Dengan Kitab 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 Juga Karangan Manusia Untuk Apa Itu Makan Sesuatu Yang Disucikan Di Luar Diri Kitab Yang Disucikan Oleh Dirinya Oleh Keyakinannya Oleh Golongannya Yang Namanya Kitab Suci Bukan Sesuatu Di Luar Diri Tapi Sesuatu Di Dalam Diri Itulah Yang Sebut Quran Atau Al-Quran Yang Si Bukan Ahli Kitab Bro Yang Apal Itu Bukan Ulama Tapi Ahli Kitab Jadi Beda Lah Ahli Kitab Dengan Kitab Yang Berjalan Kitab Yang Berjalan Itulah Ulama Itu Tidak Ada Referensi Memang Dulu Lampu Ketika Diciptakan Oleh Jemeswad Misalnya Ada Referensi Bukunya Gak Ada Emang Ketika Newton Menyampaikan Tentang Teori Gravitasi Sebelum Newton Itu Baca Buku Sebelumnya Gak Ada Emang Dulu Ketika Nabi Muhammad Menceritakan Musa Dan Piraun Memang Baca Kitab Sebelumnya Emang Ada Referensi Tentang Kisah Musa Dan Piraun Sebelumnya Yang Gak Ada Bro Itulah Ulama Memahami Sesuatu Ilmu Itu Bukan Sesuatu Yang Sudah Dipahami Apalagi Ilmu Sudah Dipahami Itu Bukan Ilmu Namanya Kalau Sudah Sudah Dipahami Dan Sudah Dibiasakan Dalam Pikiran Kita Itu Bukan Ilmu Namanya Tapi Pengetahuan Ilmu Itu Adalah Sesuatu Yang Belum Dipahami Belum Dimengerti Oleh Pikiran Sesuatu Yang Baru Itulah Ilmu Dan Penyampe Sesuatu Yang Baru Disebutnya Ulama Atau Ilmuan Mendatangkan Sesuatu Yang Baru Inopati Tidak Muter Muter Disitu Saja Seperti Bui Di Lautan Nah Kalau Yang Muter Muter Disitu Aja Yang Dibahas Itu Lagi Yang Sudah Diketahui Itu Membukan Ilmu Itu Namanya Pengetahuan Sakit Kesakitan Mental Di Ini Sakit Ini Pesakitan Mental Di Abad Ini Untuk Itulah Saya Datang Dengan Tegas Jadi Jiwa Bukan Sakit Yang Sakit Itu Pikirannya Kopi Bukan Airnya Yang Hitam Tapi Karena Kopinya Airnya Jernih Cuman Karena Tercampur Oleh Kopi Jadilah Air Kopi Jadilah Air Ini Hitam Jiwa Menjadi Sakit Itu Karena Pikiran Karena Mentalitas Makanya Harusnya Bukan Rumah Sakit Jiwa Harusnya Rumah Sehat Pikiran Agar Orang Itu Sehat Pikirannya Menganggap Kaumnya Yang Paling Benar Itu Sakit Ego Kalau Yang Namanya Islam Itu Berserah Diri Berserah Diri Itu Tidak Diakui Karena Selama Masih Hidup Harus Tetap Berserah Diri Setiap Detiknya Dan Yang Diserahkan Kepada Allah Itu Adalah Din Atau Jiwanya Karena Ketika Dalam Kandungan Din Itu Punya Dain Karena Jiwa Itu Pernah Berhutang Kepada Tuhan Untuk Taat Dan Setia Hanya Berserah Diri Kepada Allah Lalu Ketika Lahir Dia Lupa Maka Ketika Ditunaikan Untuk Berserah Diri Jadilah Din Yaitu Jiwa Yang Berserah Diri Din Islam Kalau Ada Orang Yang Masih Menyampaikan Bahwa Agama Kul Yang Paling Benar Itu Piraun Sakit Itu Mantap Karena Piraun Yang Mengatakan Aturankulah Yang Paling Benar Keyakinankulah Yang Paling Benar Tatanan Cara Bertuhankulah Yang Paling Benar Itu Piraun Pernyataan Piraun Ini Sakit Jaman Jaman Sekarang Banyak Orang Yang Mengaku Golongannya Komunitasnya Paling Benar Kok Serakah Amat Coba Serakanya Dihilangkan Sakit Itu Sakit Mental Orang Yang Serakah Itu Otomatis Semiskin Dan Kemiskinan Terjadi Akibat Kebodohan Kebodohan Terjadi Akibat Merasa Pintar Merasa Tahu Coba Jangan Merasa Tahu Karena Tuhan Tidak Bisa Diketahui Oleh Akal Tidak Bisa Dipelajari Lo Mau Ngapalin Seribu Kitab Gue Merekspek Kalau orang Seperti itu Bukan Ulama Itu Mereks Kitab Ulama Itu Adalah Yang Menyampaikan Ilmu Yang Benar Benar Baru Untuk Meluruskan Para Pesakitan Mental Yang Menghapal Tuhan Yang Tahu Tuhannya Dari Hapalan Dari Pelajaran Ini Sakit Mentalnya Jiwanya Jiwa-jiwa Yang Sakit Sehingga Ngakunya Islam Tapi Sebetulnya Dia Tidak Berserah Diri Karena Kalau Berserah Diri Maka Ini Hilang Disujudkan Diserahkan Pikirannya Disujudkan Tidak ada lagi Hapalan Tidak ada lagi Bacotan Bacotan Ayat-ayat Kayak gitu Wah Ngapain 250 Kilometer Menuju Jakarta 250 Kilometer Menuju Jakarta Diulang Ulang Kan Sudah Tau Petunjuknya Diulang Ulang Ngapain Cara Bikin Pisa Itu Tolornya Segini Terigunya Segini Menteganya Segini Keju Mozzarella Segini Dihapalin Yang akan Jadi Pisa Kalau Tidak Dikerjakan Sekarang Itu Penghapal Kita Disebutnya Ahli Kitab Bukan Pelaku Ilmu Kalau Pelaku Ilmu Ya Ulama Ya Ilmuan Bukan Ahli Kitab Ahli Kitab Kok Ngaku Ulama Gimana Sih Ini Sakit Mentalnya Sakit Pikirannya Akhirnya Sakit Jiwanya Maka Perlu Disembuhkan Dan Harus Ada Healer Atau Penyembuh Nah Healer Ini Adalah Orang Yang Pernah Melewati Masa Kesusahan Hidup Karena Dengan Kesusahan Itu Ia Mendapatkan Hikmah Dan Kebijaksanaan Dari Kesengsaraannya Itu Coba Seperti Kenapa Misalnya Kayak Ngabis Ole Sampai Sakit Sampai Ditinggalkan Istri Dan Anaknya Apakah Itu Suatu Hina Suatu Aib Istri Dan Anaknya Aja Meninggalkannya Sempurna Enggak Kalau Dijaman Sekarang Oh Istri Anaknya Aja Ditinggalin Meninggalkannya Aib Bukan Ya Karena Memang Untuk Menuju Suatu Amanah Memegang Suatu Amanah Atau Memegang Suatu Pesan Untuk Disampaikan Tantangannya Berat Bro Kalau orang Biasa Mungkin Tidak Bisa 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 Melalui Nabi Lut Sampai Nggak Ada Satupun Yang Mendengarkannya Akhirnya Ngecemplung Dikan Tiri Di Laut Dan Dimakan Ikan Atau Paus Paus Ijo Itu Itu Kenapa Berat Tantangannya Nabi Isa Sampai Dirajam Disalib Padahal Dia tidak Melakukan Kejahatan Kok Dianggap Jahat Berat Saya Dianggap Jahat Berapa Kali Saya Dianggap Penjahat Hanya Karena Beda Pendapat Disana Angka 6 Disini Angka 9 Hanya Karena Beda Pendapat Beda Perspektif Beda Sudut Pandang Kok Dianggap Penjahat Padahal Justru Yang Menunduh Penjahat Itulah Penjahat Yang Sesungguhnya Karena Sakit Pikirannya Kalau Pikirannya Sehat Saya Menaburi Aoy Garam Saya Melempar Air Jeruk Yang Akan Perih Tapi Kalau Sakit Jiwanya Sakit Pikirannya Sakit Hatinya Maka Dia Akan Perih Ketika Air Garam Itu Menyirami Hatinya Pikulu Bihim Marodum Pajadah Humul Marodum Kalau Di Dalam Hatinya Ada Penyakit Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menyembuhkan Bahkan Tidak Akan Disembuhkan Oleh Tuhan Kalau Dirinya Sendiri Tidak Berusaha Untuk Menyadari Makanya Percuma Beragama Kalau Tidak Sadar Menganggap Agamanya Paling Benar Itu Tidak Sadar Sakit Bro Anarobakumul Alam Itu Pernyataan Piraun Yang Menyatakan Aturan Dan Keyakinannya Yang Paling Benar Ini Nafsu Tumbuhan Yaitu Jantung Hati Yang Berakar Akibat Dari Pikiran Yang Sakit Pikirannya Yang Sakit Mentalnya Akhirnya Jiwanya Pun Sakit Karena Selalu Menganggap Dirinya Paling Benar Orang Lain Salah Selama Masih Menyalahkan Orang Lain Atau Menyalahkan Diri Itu Orang Orang Yang Tidak Sehat Jiwanya Sakit Mentalnya Sakit Pikirannya Untuk Itulah Kenapa Saya Menyampaikan Karena Pernah Saya Ngalamin Seperti Itu Jiwa Saya Nggak Tentram Nggak Damai Ketika Masih Mencari Objek Lain Untuk Disalahkan Ketika Mencari Kebenaran Di Luar Diri Tapi Ketika Saya Akhirnya Mencari Kebenaran Di Dalam Diri Ternyata Apapun Ketika Kita Mencari Kebenaran Di Luar Diri Itu Hanyalah Pembenaran Ketika Menghapal Ayat Ayat Dan Menghapal Banyak Kosa Kata Itu Adalah Pembenaran Bukan Kebenaran Kebenaran Itu Adalah Kenyataan Yang Engkau Rasakan Bukan Kenyataan Yang Engkau Pikirkan Dan Engkau Hapalkan Kebenaran Itu Apa Yang Kamu Rasa Bukan Apa Yang Kamu Pikir Apalagi Apa Yang Kamu Hapal Kok Tuhan Dihapal Kebenaran Dihapal Aneh Orang Dianggap Bijak Karena Ngapalin Ahli Kitab Kok Dianggap Ulama Ya Ulama Itu Ilmuwan Einstein Newton Bill Gates Itu kan Menemukan Apa Namanya Microsoft Yang Akhirnya Berguna Kan Kita Juga Kalau Masuk Mau Ke Internet Kan Pakai Microsoft Itu kan Diciptakan Soal Bill Gates Berarti Dia Ulama Bill Gates Itu Ulmuwan Makanya Uangnya Uangnya Banyak Limited edition Terus Siapa Lagi Yang Facebook Itu Mak Jigen Bang Itu kan Ulama Atau Ilmuwan Jadi Ulama Itu adalah Ilmuwan Yang Menghasilkan Sesuatu Yang Berguna Bagi Banyak Orang Jam Suat Lampu Ini kan Anda Bisa Melihat Youtube Saja Karena Ada Lampu Siapa Pencipta Lampu Pertama Lampu Pijar Jam Suat Ya berarti Dia Ulama Kalau Cuman Ngapalin Tuhan Itu Begini Kola Itu Namanya Ahli Kitab Sakit Kalau Ahli Kitab Dianggap Ulama Pesakitan Yang Paling Parah Di Abad Ini Adalah Menganggap Ahli Kitab Sebagai Ulama Nah Ini Yang Harus Diluruskan Jadi Ketuhanan Dan Kebenaran Bukan Tentang Seberapa Banyak Ayat Dan Pemahaman Yang Kamu Hafal Tapi Seperapa Banyak Kepedulian Terhadap Banyak Orang Bukan Dari Bacot Orang Tidak 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 Muhammad Itu Berbuat Peduli Dengan Orang-orang Sampai Kekaya Pun Habis Untuk Dakwah Eh Sekarang Kok Dakwah Dipakai Usaha Duh Nabi Muhammad Usaha Dipakai Dakwah Kok Sekarang Dakwah Dipakai Usaha Ini Sakit Persakitan Mental Di abad ini Dianggap Ulama Lagi Padahal Penghapal Kitab Itu Namanya Ahli Kitab Bukan Ulama Ulama Itu Einstein Mark Jugenberg Bill Gett Itu Ulama Karena Dia menemukan Satu Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Orang Dan Bisa Berguna Dan Tetap Masih Digunakan Sampai Abad ini Itu Namanya Ulama Kalau Penghapal Kebenaran Dan Penghapal Kata-kata Bijak Bukan Ulama Namanya Tapi Ahli Kitab Ini Sakit Mental Di abad ini Makanya Perlu Saya Meluruskan Ini Healing Tapi Healing Itu Memang Menyakitkan Bro Anda Berasa Sakit Panas Hati Berakar Panas Karena Apa Ya Hatinya Belum Sehat Pikirannya Enggak Sehat Kalau Pikirannya Sehat Wih Ini Kesembuhan Dikasih air Garam Malah Sehat Kan Nabi Mohan Juga Sering Merendamkan Kakinya Di Air Garam Agar Apa Sehat Sakit Enggak Enggak Sakit Karena Sehat Tapi Kalau Orang Merasa Sakit Ketika Saya Menaburkan Garam Ada Yang Merasa Sakit Dan Pedih Bukan Tentang Garam Yang Menyakitkan Tapi Karena Luka Di Dalam Hati Dan Pikirannya Di Dalam Hatinya Ada Luka Maka Allah Tambahkan Luka Itu Kalau Seorang Sudah Mengidap Penyakit Hati Semakin Mengakal Penyakitnya Itu Itulah Nafsu Lawama Daya Tumbuhan Orang Aja Belum Aku Islam Islam Itu Hanya Untuk Orang 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 Yang Beriman Kalau Daya Tumbuhan Nafsu Lawama Masih Sakit Hati Masih Suka Ngakar Hatinya Belum Manusia Belum Orang Masih Tumbuhan Wujudnya Aja Orang Tapi Di Dalam Dirinya Masih Nafsu Lawama Masih Sakit Mentalitasnya Hatinya Masih Berpenyakit Dan Mengakar Menancap Kedalam Bumi Serakah Kebenaran Diakui Paling Benar Dirinya Serakah Amat Itu Pesakitan Mental Di Abad Dini Karena Saya Pernah Melalui Pesakitan Pesakitan Itu Sehingga Ketika Saya Menyembuhkan Dirinya Sendiri Menyembuhkan Diri Saya Sendiri Dengan Berjuang Dan Merasakan Diri Sendiri Melalui Pengalaman Atau Experience Because Because Experience Because Pengalaman Itu Guru Terbaik Maka Saya Menyampaikan Pengalaman Jadi Saya Bukan Ngajarin Saya Bukan Guru Gusti Itu Tuhan Guru Sejati Gusti Saya Bukan Gusti Saya Bukan Tuhan Saya Cuman Ngajarin Saya Cuman Paralon Saya Cuman Berak Makanya Saya Ngatakan Ketika Orang Lain Berdakwah Tentang Membenaran Kita Banu Kita Banu Apret Saya Makan Kentut Berak Saya Menyebut Ini Sebagai Berak Terserah Anda Mau Mengambil Itu Sebagai Hikmah Untuk Pupuk Di Surga Taman Hati Anda Atau Anda Menganggap Itu Sebagai Penghinaan Biasanya Orang Yang Menganggap Itu Sebagai Penghinaan Dan Merasa Sakit Karena Dirinya Sakit Karena Dirinya Hina Kalau Sehat Ya Nggak Akan Merasa Tersakiti Kalau Hatinya Sehat Ya Nggak Akan Tersakiti Kalau Pikirannya Sehat Ya Nggak Akan Merasa Sakit Makanya Perlulah Yang disebut Namanya Spiritual Healing Penyembuhan Jiwa Dengan Menyembuhkan Menyembuhkan Hati Menyembuhkan Napsu Serahkan Pikiran Hati Dan Napsunya Kepada Allah Dan Yang Ada Dalam Di Dalam Meliputi Nggak Perlu Menyembah Batu Bro Menyembah Batu Maksa Orang Untuk Seragam Aduh Kacau Sakit Sakit Mental Sakit Pikiran Padahal Nabi Maman Di Dalam Gua Tidak Menghadap Kemanapun Tapi Berserah Kedalam Diri Itulah Ibadah Jadi Ibadah Itu Mengabdi Kedalam Karena Tuhan Meliputi Lebih Dekat Dari Urat Leher Ngapain Kita Menyembah Sesuatu Arah Berserah Saja Kedalam Nggak Usah Banyak Mikir Berserah Diri Itu Tidak Banyak Berpikir Menyerah Pikiran Menjaga 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 Hati Sujud Pikirannya Pikiran Hati Dan Napsu Diserahkan Kepada Allah Itulah Islam Jadi Islam Artinya Berserah Diri Kepada Allah Nabi Muhammad Dulu Mengislamkan Orang Kapir Sekarang Orang Islam Kok Dikapir Kapirkan Hanya Karena Tidak Seragam Dengan Pemikirannya Semua orang Dipaksa Untuk Seragam Pemahamannya Sakit Kesakitan Makanya Sembuhkanlah Pikiran Hati Dan Napsamu Agar Jiwamu Tidak Sakit Dengan Cara Berserah Diri Tidak Usah Mikirin Orang Tidak Usah Mengkapirkan Orang Islamkan Saja Dirimu Serahkan Saja Jiwamu Pada Allah Tidak Usah Mikirin Orang Konsentrasi Kepada Diri Dulu Nabi Muhammad Mengislamkan Orang Kapir Kok Sekarang Orang Yang Sudah Islam Orang Yang Sudah Senantiasa Berserah Diri Kepada Allah Dikapir Kapirkan Hanya Karena Berbeda Paham Hanya Karena Tidak Seragam Tidak Mau Menyembah Batu Menurut Kebiasaannya Ngapain Ngapain Dikapir Kapir Orang Yang Penting Islamkan Saja Dirimu Jangan Mengkapirkan Orang Sakit Itu Mentalnya Sakit Itu Pikirannya Maka Sakit Pula Jiwanya Maka Sembuhkan Healing Saya Mengajak Anda Untuk Sehat Healer Para penyembuh Itu Karena Dia Pernah Mengalami Masa-masa Sakit Bukan Berarti Sekarang Saya Sehat Karena Dulu Saya Pernah Melalami Sakit Jadi Bukan Pilihan Surga Meraka Itu Bagaimana Dia Akan Merasakan Surga Kalau Tidak Merasakan Meraka Bagaimana Dia Akan Merasakan Kesenangan Kalau Tidak Merasakan Kepedihan Bagaimana Saya Pernah Merasakan Kesehatan Healing Atau Saya Menjadi Healer Para penyembuh Jiwa-jiwa Yang Sakit Karena Pikirannya Kalau Saya Pun Dulu Tidak Pernah Merasakan Sakit Karena Nikmatnya Sehat Karena Dia Pernah Merasakan Sakit Jadi Dualisme Dalam Dunia Bukan Dilihat Tapi Keduanya Harus Diterima Dengan Ikhlas Itulah Orang-orang Yang Jiwanya Sehat Pikirannya Sehat Jangan Menganggap Paling Benar Jangan Merasa Paling Benar Tapi Benarlah Dalam Merasa Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Hari Ini Semoga Inspirasi Dan Hidayah Bagi Kita Semua Oh Ya Bagi Mereka Yang Mau Pesan Kaos Ini Sudah Ready Ya Kaos Dan Ini Juga Sebagai Istilahnya Cerity Radang Amal Atau Care Peduli Jadi Orang Tidak Peduli Dengan Pengetahuan Tapi Orang Akan Tahu Ketika Kamu Peduli Ini Satu Bentuk Cerity Atau Kepedulian Karena Saya Lagi Membangun Fasilitas Spiritual Bukan Agama Spiritual Does not Come Religion It Come From Our Fall Spiritual Bukan Datang Dari Agama Tapi Datang Dari Jiwa Jiwa Yang Sehat Pikirannya Pun Sehat Jasmaninya Pun Sehat Karena Kita Masih Di Dunia Maka Perlu Juga Kita Membangun Jasmani Sebagai Wadah Sebagai Naungan Sebagai Tempat Seperti Tubuh Ini kan Tempat Naungan Baituloh Raganya Allah Raganya Tuhan Karena Tuhan Meliputi Seluruh Ciptaannya Jadi Masjid Itu Adalah Jasmani Ini Ini Masjid Tempat Nuk Sujud Pikiran Hati Nafsu Jasmani Inilah Masjid Maka Beribadalah Di Masjid Yang Diciptakan Allah Bukan Masjid Yang Dibangun Manusia Nah Kalau Yang Saya Lakukan Ini Adalah Membangun Tempat Spiritual Sebagai Naungan Karena Kita Sama Manusia Masjid Tetap Membutuhkan Tempat Dan Fasilitas Jadi Mereka Yang Beli Kaos Berarti Anda Ikut Care Atau Peduli Care Coba Kalau Misalnya Yang Masih Apa Ada Kepedulian Maka Silahkan Hubungi WAC Saya Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Terima Kasih Atas Kesetiaan Menonton Video Saya Dan Saksikan Terus Video Berikutnya Jangan Lupa Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi Sampai Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Sampurasun Terima Sampai Sampai